Pemirsa jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen masih terpantau normal pada libur akhir pekan. PT KAI memprediksi lonjangan penumpang terjadi pada H-10. Untuk lansia yang belum divaksin karena faktor kesehatan, wajib menyertai hasil tes PCR atau tes swab antigen. Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta masih terhitung normal pada akhir pekan ini. Belum tercatat terjadinya peningkatan dari jumlah pemudik di akhir pekan ini. Dimana menurut data yang kami terima dari pihak PT DAWP 1 bahwa untuk jumlah penumpang di akhir pekan ini sebanyak 3.800. Dan untuk jumlah kereta api yang dioperasikan sebanyak 22 kereta api. Angka ini masih terhitung normal dikarenakan memang angka-angka ini masih sama seperti pada akhir-akhir pekan sebelumnya di masa pandemi. Dan menurut data yang kami terima dan juga menurut data dari PT DAWP 1 bahwa ini dari peningkatan arus mudik atau jumlah penumpang nantinya akan terjadi pada Hamin 10. Dimana Hamin 10 terjadi peningkatan untuk pemasanan tiket menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dan juga nantinya antisipasi pastinya untuk protokol kesehatan sudah dilakukan. Semenjak tanggal 5 April 2022, PT KAI DAWP 1 sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat. Bahwa nantinya bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster atau vaksin lengkap ke vaksin 3 kali, ini tidak perlu lagi menggunakan surat kelengkapan seperti PCR maupun antigen. Namun untuk masyarakat yang baru melakukan vaksin pertama, ini harus menunjukkan surat PCR 3x24 jam. Dan vaksin kedua harus menunjukkan surat antigen 1x24 jam. Dan untuk anak usia di bawah 6 tahun, ini memang tidak diperlukan untuk dibawa surat keterangan antigen maupun PCR, namun dengan syarat harus didampingi dengan orang tua. Dan untuk lansia atau juga dengan alasan kesehatan lainnya, ini tetap harus melakukan pembawaan surat kelengkapan antigen maupun PCR yang sudah diberlakukan oleh PT KAI DAWP 1. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Sigit Aryo.